DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna tentang pengambilan keputusan 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Sambas di ruang sidang DPRD Sambas Jumat Sore. Kedua rapurna yang dibahas diantaranya rancangan jangka panjang daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 hingga 2045 dan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan panitia khusus atas dua rapurda oleh anggota DPRD Sambas Yudha Alwin. Dilanjutkan permintaan persetujuan kepada anggota DPRD Sambas dan diakhiri dengan pendapat akhir Bupati Sambas. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin menjelaskan rangkaian pembahasan 2 buah rapurda yang dibahas. Dalam kesempatan tersebut, Ferdinand juga menjelaskan rangkaian rapat paripurna yang digelar DPRD Sambas dalam mengambil keputusan terhadap 2 buah rapurda. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan 2 buah rapurda benar dimulai pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan acara penjelasan Bupati Sambas atas 2 buah rapurda Kabupati Sambas. Kemudian dilanjutkan tanggal 8 Agustus 2024 dengan acara penjelasan Bupati Sambas terhadap 2 buah rapurda kabupati Sambas. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan acara jawaban Bupati Sambas terhadap penjelasan Bupati Sambas. Sesuai dengan cakuan yang telah ditetapkan oleh badan usawarah DPRD Kabupati Sambas bahwa tanggal 15-16 Agustus 2024 merupakan terhadap gabungan pembahasan dan penjelasan materi 2 buah rapurda Kabupati Sambas antara panusus DPRD dengan dinas badan atau kantor haun instansi vertikal di Kabupati Sambas dan pada tanggal 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan sosialisasi atas 2 buah rapurda dimaksud dengan tujuan untuk mendapatkan masukan, saran, serta koleksi dari masyarakat demi kesempurnaan 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupati Sambas. Sedangkan kita berhormati sesuai dengan cakuan yang telah disepakati bersama bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 23 Agustus 2024 adalah tahun paling pernah tentang satu penyampaian laporan hasil kerja pembahasan khusus yang berisikan pembahasan pendapat praksi dan hasil pembahasan buah-buah rancangan peraturan daerah Kabupati Sambas. Dua, permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisat oleh pimpinan rapat paripurna terhadap dua buah rapurda Kabupati Sambas. Tiga, mendapat akhir Kabupati Sambas. Hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Ketua Pimpinan DPRD Sambas, Abu Bakar dan Sehan Arahman, Forkopimda, Pimpinan OPD, anggota DPRD lainnya, serta undangan. CSM TV Madagaskannya.